Pemirsa kita ke kabar selanjutnya, nama ketiga tersangka pelaku pembunuhan Vina tercantum di daftar pencarian orang. Awalnya ketiganya diketahui tinggal di Banjar Wangunan, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Namun setelah ditelusuri petugas kepolisian dan pihak desa, ketiganya tidak tinggal di desa tersebut. Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Namun saat dicek oleh pihak kepolisian dan dibantu pihak desa, ternyata nama ketiga pelaku itu tidak terdata di desa Banjar Wangunan, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Hingga kini alamat ketiga DPU tersebut masih menjadi misteri. Untuk memastikan kediaman ketiganya, pihak desa melakukan pencarian di data. Nama-nama yang mirip dengan ketiga pelaku yang buron itu tidak sedikit sehingga pihak desa mendatangi satu persatu rumah yang namanya seperti ketiganya. Namun dari sekian banyak nama yang tercatat di desa, tidak ada satupun yang mengarah ketiga pelaku. Dan kemarin langsung kepolisian dari kepolisian bergerak dan mengecek langsung atas nama yang sesuai DPU itu. Yang pertama itu Peggy, Peggy itu tidak ada cross-check di sini. Dan Andi, ada nama Andi itu hampir 15 orang dan sudah di cross-check, tidak ada terbukti bahwa yang sesuai DPU itu. Dan yang terakhir Dhani, kami ada di atas 9 orang di atas hasil-hasil 8 dan hasilnya 0 juga, enggak ada. Kepala Bidang Humas Pol Dametrojaya, Kombes Pol Ade Arisyam menyebutkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah Jawa Barat terkait kasus pembunuhan dan pemerkosaan VINA. Ade Arisyam menuturkan, pihaknya siap membantu mencari para pelaku pembunuhan VINA dan kekasihnya. Meski demikian, Ade menyebut, Pol Dametrojaya masih belum menerima laporan daftar pencarian orang atau DPO tersebut dari Polda Jawa Barat. Kami sudah baru saja tadi komunikasi dengan Kabin Humas Polda Jawa Barat Tentang informasi dari teman-teman media ini, jadi pada prinsipnya Polda Metro Jaya siap membantu mencari apabila mencari tersangka berdasarkan DPO yang diterima oleh Polda Metro Jaya. Jadi, ketika Polda Metro Jaya, Polres Jajaran menerima surat permohonan bantuan pencarian tersangka dengan dasar DPO dari Polda lain, dari Polda lain, di luar wilayah Polda Metro Jaya Polda Metro Jaya siap membantu. Sebelumnya, VINA dan kekasihnya, EKI, dibunuh oleh 11 orang anggota geng motor di Jalan Raya Talun, Kabupaten Cirebon, tahun 2016 silam. VINA dan kekasihnya ditemukan tewas di trotoar jalanan. Hingga saat ini, tiga pelaku pembunuhan belum ditemukan dan masuk dalam daftar pencarian orang. Dari Cirebon, Jawa Barat dan Jakarta, Ervan Septiawan, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Nama ketiga tersangka pelaku pembunuhan VINA masuk daftar pencarian orang. Setelah delapan kasus kematian VINA dan EKI, sejumlah pihak menguak kejanggalan dari penanganan kasus ini. Nama ketiga tersangka pelaku pembunuhan VINA sudah tercantum di daftar pencarian orang. Ketiganya atas nama, Peggy alias Perong, Andi, dan Dani. Sebelumnya dikabarkan, ketiga pelaku yang buron ini merupakan warga Banjarwangunan, Kejamatan Mundung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Namun, saat dicek oleh pihak kepolisian dan dibantu pihak desa, ternyata nama ketiga pelaku itu tidak terdata di desa Banjarwangunan, Kejamatan Mundung, Kabupaten Cirebon. Hingga kini alamat ketiga DPU tersebut masih menjadi misteri. Kalau dalam tuntutan tidak seperti itu. Saya harus kemurannya lebih panjang. Tetapi, dua klien yang saya dampingi itu yang namanya Tudinan sebetulnya memiliki keterbantalan mental. Jadi, dialah yang paling dengan mudah mendapatkan anak dan tidak akan sanggup mendalami apa yang terjadi. dan Sakatatal itu anak di bawah umur. Ketika ditangkap itu umurnya 9-15 tahun. Kalau dari alasan selaku, ketika diperiksa di Kores Cirebon, mereka mengelami pemenyayakan. Selain itu kejanggalan lainnya, dari hasil otopsi juga menjelaskan penyebab kematian korban Eki dan Vina karena adanya luka serius pada bagian tengkorak kepala belakang dan leher. Namun, fakta tersebut berbeda dengan hasil fonis yang dibacakan Majelis Hakim, yaitu kedua korban tewas seakibat tertusuk senjata tajam di bagian dada dan perut. Ini kan ada dua korban yang sangat berbeda yang mungkin saja memiliki penyebab kematian yang berbeda. Makanya memang semuanya harus data-data terkait dengan kasus pembunuhan ini memang harus komprehensif ya. Jadi sedikit secara komprehensif dan kemudian dibandingkan dengan saksi-saksi dan yang lain-lainnya seperti itu. Makanya menjadi aneh kalau kemudian muncul pernyataan-pernyataan yang malah kontraproduktif dari kepolisian. Misalnya tadi ada BAP yang dicabut di Polda. Pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh satuan di level bawah, Pores saat itu, penyidik di Pores sehingga muncul BAP yang pencabutan BAP di Polda seperti itu. Selama ini yang terjadi, memang kepolisian, penyidik di kepolisian ini masih harus ditingkatkan kompetensinya karena mereka lebih fokus pada mengejar pengakuan-pengakuan dari tersangka atau terduga pelaku. Padahal tersangka atau terduga pelaku ini tentu memiliki hak ingkar. Kepulisian memiliki keren scientific investigation itu tentunya dengan melakukan, membuka data-data di handphone kemudian tidak menutup kemungkinan kalau mereka memiliki media sosial juga dikejar di sana seperti itu. Dan yang lebih penting lagi mencari informasi di lingkungan mereka di sekelilingnya, di keluarga dan yang lain-lainnya. Itu tentu juga dilakukan kepolisian. Jangan sampai kepolisian ini terkesan lepas tangan menyerahkan semuanya kepada lembaga lain. Selain terdapat perbedaan amar putusan dan hasil otopsi dan visum, tim penasehat hukum juga menjelaskan adanya salah tangkap dan rekayasa kasus terhadap kasus tersebut. Rekayasa kasus dan salah tangkap tersebut dijelaskan karena ketujuh pelaku tidak mengenal kedua korban dan pelaku berada di tempat berbeda saat kejadian. Dari Cerepon, Jawa Barat dan Jakarta, Ervan Septiawan, Robin Freddy, TV One mengaparkan.